Setelah resmi menikah pada April 2016 lalu hingga kini Revaldo dan sang istri indah memang belum juga dikaruniai momongan. Untuk itu, di tahun 2018 ini menjalani program momongan pun menjadi salah satu target yang ingin dilakukan oleh Revaldo dan sang istri. Dan demi memperlancar rencananya itu, keduanya pun mengaku berusaha untuk memulai hidup sehat, termasuk diantaranya mengurangi kebiasaan merokok. Awal tahun baru disibukan sama merencanakan mau program, itu sih yang baru. Dalam tahapan mau program ini, kendala dia itu bad habitnya itu emang bad habit sudah susah banget ya kan. Dari sebelum nikah, dari kapan bad habitnya itu terus-terusan. Jadi dia juga berjuang untuk mengurangi bad habit itu, gue juga berjuang untuk istirahat yang teratur. Gue udah mencontohkan kan bad habit, gue juga dulu sama gitu. Tapi kan gue udah berhenti ya kan, sekarang gue udah cuma nge-vap doang. Dia masih terus gitu loh. Ya kan? Ini halus loh gue ngasih taunya. Ya kan, dia emang struggling banget buat berhenti tuh struggling banget ya kan. Udah gue beliin vave ya kan, dia tinggal gimana cara nge-ganti habitnya aja sih. Yang penting berusaha kan. Lalu sebenarnya apa yang membuat Revaldo dan istri memiliki keinginan untuk menjalani program Ngomongan Tahun 2018 ini? Apakah karena adanya tuntutan dari pihak keluarga? Memutuskan untuk program pada tahun ini itu karena emang udah waktunya kali ya. Melihat dari segi umur, tekanan dari segala sisi. Dan kayaknya seru aja kalau ada baby. Terima kasih telah menonton!